Bismillahirrahmanirrahim Pasol menjelaskan hukum tolak orang yang merdeka suami yang bersetatus merdeka walabdi dan suami yang bersetatus buddha dan menjelaskan hukum-hukum selain hukum tolak ilhur walabdi suami yang bersetatus merdeka mempunyai hak talak ala jauh jatihi kepada istrinya walau kanat amatan walaupun istri tersebut amat tala tatak likotin yaitu mempunyai hak talak tiga kali jadi jika suaminya bersetatus merdeka entah istrinya tersebut amat ataupun istrinya merdeka maka bagi sang suami mempunyai hak talak tiga kali pertama menjatuhkan talak kedua ketiga maka habis jadi hak talak bagi suami yang merdeka entah istrinya amat atau istrinya merdeka maka hak talaknya yaitu tiga kali suami yang bersetatus buddha mempunyai hak talak hanya dua suami yang bersetatus buddha memiliki hak talak hanya dua hurrotan kanat jauh jatuh awamatan entah istrinya tersebut istri merdeka atau istrinya tersebut istrinya aman misalkan suami yang bersetatus buddha entah mempunyai istrinya yang merdeka atau mempunyai istrinya yang aman maka bagi suami yang bersetatus buddha hanya memiliki hak dua talak misalkan pertama menjatuhkan talak yang kedua menjatuhkan talak lagi cukup dua kali habis hak talaknya jadi kalau misalkan suami yang bersetatus merdeka mempunyai hak talak tiga kali tapi kalau misalkan suami yang bersetatus buddha mempunyai hak talak ulang suami yang bersetatus merdeka mempunyai hak talak tiga kali tapi kalau misalkan suami yang bersetatus buddha mempunyai hak talak hanya dua kali walmubad walmukadab walmudabar kalabdilkin kalau misalkan walmubad entah abidnya abid mubad atau abid mukadab atau abid mukadab atau abid mudabar kalabdikin bersetatus seperti abid yang murni dalam artian walaupun abid mubad, abid mukadab, abid mudabar bersetatus mempunyai hak talak hanya dua istisna mengecualikan dalam talak hukumnya sah ketika mengecualikan tersebut bersambungan dengan talak yang diucapkan misalkan kamu saya talak tiga kecuali dua nah itu kecuali tersebut istisna mengecualikan dalam talak hukumnya sah ketika mengecualikan bersambungan talak dengan yang diucapkan i da wa sola jauju lafdol mustasna bil mustasna minhu iti solan urfian bi an yaudha iti solan urfian bi ay yaudha bil urfi kalaman wahidan maksudnya suami yang menyambung lapad mustasna lapad mustasna tersebut lapad yang dikecualikan suami menyambungkan lapad yang dikecualikan dengan lapad mustasna minhu mustasna minhu tersebut yang diambil pengecualiannya dengan bentuk penyambungan secara uruf dengan bentuk penyambungan secara uruf kebiasaan uruf tersebut standar umum dengan arti kedua lapad tersebut dianggap satu kalam kedua lapad tersebut dianggap satu perkataan secara uruf misalkan sang suami mengucapkan talak terus dikecualikan talaknya mengucapkan talak dan yang dikecualikannya satu perkataan menurut standar uruf maka istisna tersebut sah misalkan kata sang suami kamu saya talak tiga kecuali dua berarti yang jatuh talak hanya satu juga disaratkan suami harus niat mengucapkan sebelum selesai mengucapkan kalimat talak jadi kalau misalkan suami ingin menggunakan istisna dalam masalah talak maka di awal ingin mengucapkan talak istisna maka harus berniat di dalam hati misalkan dalam hatinya saat mengucapkan talak niat ingin mengistisna talak contoh misalkan dalam hatinya niat mau mengistisna talak saya kamu talak tiga kecuali dua tapi dalam hatinya juga meniati mengistisna talak maka hukumnya sah jadi disaratkan suami harus niat mengecualikan sebelum selesai sebelum selesai mengucapkan kalimat talak istisna tersebut dan tidak cukup mengecualikan dan tidak cukup mengucapkan pengecualian tanpa disertai niat untuk mengecualikan kalau misalkan sang suami hanya sekedar mengucapkan tanpa dibarengi dengan niat mengecualikan maka tidak sah contoh misalkan kata sang suami tapi tidak pakai niat misalkan kata sang suami saya kamu talak tiga kecuali dua maka istisnanya tidak sah karena tidak dibarengi dengan niat jadi syarat niat sang suami mengucapkan talak mengucapkan istisna talak dibarengi dengan niat ingin mengistisna talak tersebut dan juga disaratkan yang dikecualikan yang dikecualikan artinya mustasna tidak menghabiskan jumlah pengecualiannya tidak menghabiskan jumlah mustasna minhunya contoh misalkan kamu saya talak tiga kecuali tiga maka istisna tersebut tidak sah maka tidak sah jadi jika ingin mengecualikan kepada barang yang dikecualikan barang yang dikecualikan jangan sampai habis oleh mbak orang yang diucapkan dikecualikan contoh saya kamu talak tiga kecuali tiga maka istisna tersebut tidak sah sehingga jika menghabiskan seperti ucapan tadi kamu saya talak tiga kecuali tiga maka pengecualian tersebut batal dan menjadi talak tiga contoh kata sang suami kamu saya talak tiga kecuali tiga maka yang jatuh tiga maka yang jatuh talak tiga kalau misalkan mengistisna disaratkan kalau misalkan mengecualikan sampai habis yang dikecualikan maka talak istisnanya tidak sah dan terjadi talaknya talak tiga misalkan kata sang suami kamu saya talak tiga kecuali tiga maka yang jatuh talak yaitu tiga jadi disaratkan di dalam masalah istisna tolak dalam mengecualikan tolak yaitu tidak sampai menghabiskan mustasna minhu tidak sampai menghabiskan perkara yang diistisnanya amin wallahu a'lamu biswa selamat menikmati selamat menikmati